Hi guys, di bulan Oktober ini seperti biasa ada iku asaian dari kalian semua yang minta dibanyakan horornya terutama teman cerita dong baiklah akan hamba wujudkan permintaan kalian nanti di hari minggu insya Allah juga ada teman cerita doain aja kagak tipis ya coy 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 jangan dong makanya kalian pada subscribe biar bikin gue semangat begitu lu tega sih oke langsung aja kita ya ceritain pengalaman gila yang panjang banget nanti nih berbet di luar nalar manusia dari teman kita namanya Karin tentang dirinya yang pernah masuk ke dalam gereja syaitan menjadi pengikut dan jemaatnya sampai menyerahkan aduh jiwa dan raganya di tahun 2003 wuh ini gila banget ceritanya kita pas baca judul langsung merinding disco duluan ragu-ragu sampe buat bacain tapi kan karena spesial di bulan horror togber ini eh horror tober itu jadi ya harus horror mari deh kita dengerin aja yuk ceritanya biar orang-orangnya gak banyak tersesat hidupnya buat jadi pelajaran, buat jadi pelajaran, buat jadi pembelajaran tapi btw kita sambil skincare gak apa-apa ya bentar semprot semprot dulu biar seger nah gitu kan ceritanya enak sambil nyalam minum air gitu maksudnya nah jadi Karin yang itu sama keluarganya beragama Kristen Katolik dan cukup taat juga bisa dibilang dimana dia dan sekeluarga kalau di gereja nyebutnya apa ya pelayanan katanya jadi job biasanya ya macem-macem yang jelas kalau si Karinnya ini suka bantu-bantu kalau ada kegiatan jadi panitia di gereja itu gitu gengs sedikit background dari Karinnya juga dari kecil dia ini selalu kayak dapet ranking di sekolahnya jadi Karinnya anak pinter bagus gitu cakep maksudnya prestasinya ya ampe-ampe pas kuliah itu dia juga dapet beasiswa tapi buat nama daerahnya dia sekolah dan kuliah dimana sengaja gua gak mau cerita walaupun Karinnya sebenernya bilang tapi nanti pas kalian ngerti deh ini sensitif banget ceritanya heran gua daripada kita kenapa rata kan takut nah walaupun tadi katanya kan si Karin ini pinter ya tapi kalau menurut dia nih dia ini gak cantik yang mana di keluarganya itu rata-rata kulitnya putih-putih semua terus wajahnya kecil-kecil pokoknya tipikal ideal chair cantik lah sedangkan dirinya sendiri tuh so matang kulitnya badannya juga tidak kurus rambutnya agak ikal ya pokoknya Karin merasa dirinya berbeda dari saudara-saudaranya bukan kakak adiknya ya tapi kayak saudara besar gitu karena Karin ini anak satu-satunya sematawayang sampai-sampai waktu jaman-jamannya dia sekolah itu pas temen-temennya lagi pada jaman-jaman pacaran ya dianya nih jomblo sendirian nah salah satu si Karin ini bisa kayak pinter mendapatkan beasiswa itu juga kayak misalkan kalau temen-temennya pergi tuh malam minggu ataupun dari sekolah pulang ngapel dulu Karin ini gak begitu kan ngabisin waktunya buat belajar aja di rumah belajar-belajar dan belajar mulu jadinya nilainya bagus-bagus mendapat beasiswa jadinya sebenernya sih ya mah bagus-bagus aja ya begitu ya kan itu buat masa depan sendiri juga cuman menurut curhatannya si Karin nih dirinya tuh gak segitu getolnya kalau buat mendapatkan sebuah beasiswa karena keluarganya mampu-mampu aja sebenernya buat nguliahin dia makanya dia sempat stress karena belajar mulu jadinya padahal dia juga mau main gitu dong kayak pacaran juga kayak orang-orang yang intinya rumput tetangga kelihatannya suka lebih hijau mulu sampe hijau neon kali nyalak banget gitu warnanya kan neon puah kayak kebahagiaannya tuh berlimpah sedangkan kehidupan kita tuh kayaknya surat banget makanya di satu sisi si Karin ini merasa kecewa dan ngelihuh ke Tuhan Tuhan kenapa saya berbeda kenapa aku tak cantik seperti saudara-saudara aku kenapa aku tak gaul seperti teman-temanku ya namanya manusia masuk kagak kagak puas melum melu kerjanya kayak lupa ada nih ya tapi menurut gue yang penting walaupun kita kagak cakep, kagak ganteng, kagak cantik yang penting kulit sehat karena nanti kan kecantikan itu bisa muncul dari sini dari dalam sering gitu inner beauty nah makanya biar kulit sehat kenyal dan cerah itu pake skincare kayak gue nih pake Myrel Gosi Skincare Series eh Myrel Gosi Series maksudnya ya skincare Myrel tadi kan gue udah pake tonernya terus ini pake serumnya sama night creamnya tapi kalau kalian beli satu box udah gausah repot ga ada sabun sama krim paginya juga jadi selangkap ya sepaket nah kabar gemilinya lagi buat kalian semua yang nontonin terus setia dong udah subscribe mau gue kasih giveaway ga? tau kan lu? yaudah lihat caranya di deskrips di bawah ya bentar kalau kita jelasin disini kepanjangan kan kita mau ceritain ceritanya si Karin jadi lanjut ya yaudah tuh singkat cerita waktu Karin di kuliah dari BS siswanya itu dia kenalan nih nama cowok senior gitu di kampusnya juga yang awalnya kenalnya nih karena satu proyekan mereka di kampusnya itu ada semacam kayak komunitas pencipta alam lah yang suka ngada-ngadain kegiatan-kegiatan sosial bener-bener sebenernya si Karinnya anak baik ya di gereja aktif kegiatan sosial di kampusnya juga begitu sama sampe lupa ngurusin hidupnya sendiri kali singkat cerita si cowoknya ini ternyata ga deketin si Karin yang kita sebut saja disini cowoknya Rehan ya betulnya sebenernya Karin ini tidak menyebutkan nama dari si cowoknya sekalipun inisial doang cuma biar gampang disini kita ceritanya nyebutinnya Rehan mentang-mentang si Rehan lagi viral soalnya nah Karin yang dideketin sama Rehan ini ngerasa kayak jadi bener-bener wanita lemah banget ya gimana sih sumur hidup nih boro-boro pacaran dideketin cowok modal kayak begitu ga pernah si Karin ini gengs jadilah si Karin ini kayak semacam kebucinan sendiri dan menurutnya di awal-awal si Rehan ini memang baik makanya begitu sulit dupakan Rehan karena si Rehan baik begitu kan lagunya dan pacaran udah tuh mereka dan karena si Karin ini juga menganggap Rehan adalah segalanya Karin pun akhirnya memberikan segalanya juga sampe tak tau Karin ini mendapati hasil 2 garis biru nah sebetulnya si Karin ini bukan tipe-tipe cewek yang on-on lah ya dia pinter gengs tapi kalo udah urusan cinta kadang-kadang tak ada logika mendadak jadi cewek hodop alias bodoh mohon maaf ya nih Karin ya dia sendiri yang bilang begitu soalnya Karin yang lumayan shock dengan kenyataan kalo dia ternyata hamidun anaknya si Rehan tuh langsung laporan dong bilang ke pacarnya tapi disitu Rehan mencoba menenangkan Karin dan bilang katanya yaudah aku akan tanggung jawab kita kawin dengar begitu nih lagi-lagi Karin ini merasa kayak hmm Rehan jentel banget jadi walaupun kaget tapi ngerasa yaudah emang dia ini mau nikah sama si Rehan karena ngerasa udah si Rehan segalanya udah cocok mau judulnya hamidun duluan no problemo masalahnya paling nanti tinggal mikirlah gimana cara ngomongnya ke kedua orang tuanya sama bikin pengakuan dosa tuh ke pihak gereja namun lagi-lagi menurut Karin di titik itu dua masalah itu gak ada apa-apanya karena lagi-lagi dia udah mucin banget sama si Rehan kayak apapun resikonya yang penting Rehan, 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 dan Rehan nah itu kan masih bulan-bulan awal ya kira-kira kandungannya juga masih sekitar 3 mingguan perutnya Karin juga masih normal-normal baik kagak ada perubahan apa-apaan dia juga belum bilang ke siapa-siapa nih mengenai kehamilannya tersebut jadi cuma dia sama Rehan doang yang tau sampe inget banget nih si Karin pagi-pagi dia ngerasa mua-mua cuman masalahnya dia ada kelas pagi tuh gak boleh bolosh nah Karin liatnya mau minta jemput si Rehan buat dateng dong ke rumah anterin ke kampus kalian bareng terus nanti pulang dari kampus minta temenin juga check up ke dokter by the way tapi memang biasanya si Karin ini tuh memang suka diantar jemput sama si Rehan ya naik motor cuman tau-tau pas lagi mau nelfon Rehan nih kok tau-tau bilangannya maaf nomor yang ada 7 sedang tidak aktif kayak tumben-tumben cini kenapa nih padahal itu masih pagi-pagi loh ya yang biasanya baterai HP tuh lagi fit-fitnya gitu lagi penuh karena Rehan jatuhnya gak bisa dihubungin jadinya Karin pergi sendirilah dalam keadaan mulesh menurutnya juga masih mual banget tapi sampe udah kelar kelas nih udah siang hari handphonenya Rehan dilepon masih mati juga gengs temen-temen di kelasnya Rehan itu ditanyain Rehannya kemana juga pada gak ada yang tau nah tau-tau ada satu cewek nih di kelasnya Rehan tersebut yang bilang katanya si Rehan udah pergi udah pindah kampus katanya nah Karin kaget kan ha maksudnya gimana gak percaya dia langsung lari ke kosannya Rehan tuh disamperin sama si Karin yang ternyata kata si ibu kos juga sama Rehan udah pergi dari kosan itu baru keluar kemarin malam katanya pindahan tapi gak tau pindah kemana ya Karin bingung dong shock dia kok Rehan pindah kos sama pindah kampus gak bilang-bilang karena itu menurutnya sesuatu yang harusnya dibicarakan ya sama pacar sendiri ya bener aja berhari-hari akhirnya Rehan nih gak ada kabar ya kalian akhirnya bisa nebak juga lah ya pasti ternyata Rehan gak baik gengs dia kabur gak tau kemana sampai detik ini pun Karin juga gak tau keberadanya Rehan tuh gimana ngaco gak? jadi Rehan nih kalo lu nonton ih bener-bener deh lu gara-gara lu semua ini kejadian nih tapi masalahnya namanya beneran bukan Rehan sih yang gak tau kita juga namanya siapa ya lu aja deh laki yang merasa nih ya dosa lu yaudah intinya si Karin ini berarti ditinggalkan dalam keadaan Hamidun itu dunia yang rasanya tadinya awalnya flat bagi Karin terus tau-tau berbunga-bunga ya semenjak kemunculannya Rehan eh tiba-tiba kayaknya tuh bunganya pedok kebakar sampe Karinnya kebelingsatan jadi stress banget dan itu bener-bener kayak semacam titik terendah dalam hidupnya masalahnya dia bener-bener udah menaruh semua hatinya ke si cowok ini tapi ternyata kok endingnya tuh begini? waktu itu Karin bener-bener keliatan kayak orang yang stress banget yang istilahnya dia gak usah ngomong apa-apa lah orang-orang yang ngeliat dia pasti langsung tau wah ini tuh cewek stress nih yang ngeliat begitu orang tuanya khawatir dong nanya kenapa nak? tapi Karin gak pernah mau cerita dan menyimpan semuanya itu sendirian karena dia takut kalo cerita ke orang tuanya orang tuanya ini akan kecewa dan marah pastinya sementara dia sendiri juga belum siap nih kalo-kalo misalkan ya amet-amed dia diusir dari rumah ataupun dimaki-maki sama orang tuanya mentalnya yang udah hancur tuh dia gak mau jadi dihancurin lagi sampe-sampai orang-orang gereja itu juga ngertin kayaknya Karin punya masalah soalnya si Karin juga sampe gak pernah dateng ke gereja itu lagi berberkalut banget deh hidupnya Karin ini merasa kayak semacam marah sama Tuhan yang istilahnya kenapa hidup saya jadi begini Tuhan nyalahin Tuhan lah sebagai pelampiasannya orang-orang gereja sebenernya udah mau nyamperin Karin ke rumah tapi si Karin tetap aja selalu menghindar gak mau ketemu pokoknya dia marah sama dunia dan sama semua orang lah anggapannya udah kesel sama semua hal ya namanya juga orang galau begitu sih ya nah suatu hari waktu dia lagi di kampus lagi ngerjain tugas sendirian gitu kan di perpus tau-tau ada cewek nih yang waktu itu ada di kelasnya Rehan nyamperin dia yang bilang katanya Rehan udah pindah kampus tau-tau si cewek ini tuh ujuk-ujuk dateng langsung bilang udah berapa bulan kandungan lo Karin awalnya lagi serius gitu yang ngerjain tugas ya kaget dong kayak tau dari mana nih cewek ini siapa soalnya si Karin ini bener-bener merahasiakan kehamilannya sampe ngebebet perutnya sendiri gengs ya parno dia bakal ketahuan sama orang rumah dan orang kampus juga nah terus si cewek ini tuh bilang lagi gue tau lo ditinggalin sama Rehan kan dia mah casingnya aja keliatan anak baik aslinya mah b**sek udah sabar ya dan cewek itu akhirnya memperkenalkan dirinya namanya Valencia yang mana ya bener dia tuh sekelas sama si Rehan dan pernah pacaran juga sama si Rehan waktu awal-awal perkuliahan ya soalnya kan si Rehan sama Valencia ini jatuhnya seniornya Karin ya dari situ mereka jadi berdua curhat-curhatan yang ternyata menurut si Valen Rehan ini semacam PK gitu gengs mereka dulu nih putus karena Valen juga mergokin si Rehan ini selingkuh ya cuman untungnya memang si Valen ini gak sampe hamidun ya nah abis curhat-curhat begitu Karin nanya dong kok lo bisa tau kalau gue hamil nah si Valen bilang kalau gosipnya udah kesebar cuy di kampus ini ya Karin kaget banget lagi dong dia bener-bener gak tau sama sekali kalau rumornya ini tuh tersebar di kampusnya dia gak pernah cerita ke siapa-siapa lo yang tau cuman dia dong sama si Rehan dan menurutnya kondisi perutnya juga gak keliatan kayak orang hamil kok orang dia selalu pake hoodie yang oversize dan itu baru kayak hamilan minggu ketiga mau masuk minggu keempat gitu kan belum ada perubahan nah cuman yang jelas dari awal pertemuan antara Karin dan Valen ini si Karin itu merasa kayak semacam nyaman punya tempat curhat yang jatuhnya nih sesama perempuan korbannya Rehan sekitar semingguan dari itu tau-tau si Karin ini dipanggil sama dekan dikira Karin ini mau ngomongin nilai-nilainya yang turun karena kan akhir-akhirnya maklum lah Karin emang lagi se-trash sempet juga gak masuk ke kampus berhari-hari absennya jelek tuh yang otomatis nilai-nilainya juga turun gak ngerjain tugas dan sebagainya yang padahal kalau dia mau mempertahankan beasiswanya berarti harus konsisten kan ya cuman sebenernya si Karin sudah mempersiapkan kayak semacam the worst case-nya aja lah kalau-kalau beasiswanya nanti dicabut yaudah aja bodoh amat karena keluarga Karin ini lagi-lagi bisa dibilang ya mampu aja kalau sebenernya kalau suruh bayar perkuliahannya jadi nothing tulus aja lah fokus utama masalahnya bukan di beasiswa nih kali itu eh namun yang bikin Karin ini show ternyata ya memang beneran beasiswanya dicabut tapi bukan karena ilainya turun tapi karena dia ketahuan hamidun diluar nikah ya mana tadi bukan beasiswanya doang yang dicabut tapi juga dia di DO alias di drop-up dari kampusnya gengs pihak kampusnya beralasan kalau rumornya itu sudah menyebar dan takut bisa mencoreng nama kampus itu Karin disitu rasanya udah semacamnya jatoh gitu ya udah bonyok babak belur eh tau tuh ketimpa bukan tanggalnya ketimpa pohon gitu jebra disitu dia udah gak bisa membela apa-apa gak bisa nyanggah juga ya mana akhirnya Karin cuman nunduk sampe nangis aja gitu dia gak tau nih hidupnya mau jadi apa mau kemana bahkan dia juga berpikiran buat menyelesaikan hidupnya aja udah pokoknya pas dia keluar dari ruang dekan tersebut masih sambil nangis sesungguhkan sampe diliatin orang-orang terpada bisik-bisik gitu pada gossip dan satu-satunya orang yang dia rasa bisa diajak bicara ya cuman si Valen jadi Karin ngepon si Valen nih curhat gitu ya bilang dia abis di DU dan minta ketemuan lo dimana Val please gue butuh lo sekarang tapi si Valen bilang gue lagi digrejarin lo kesini aja sekalian tumpahin deh enek-enek lo buat pengakuan deh ke romok disini nih bagus nih romoknya yaudah bener Karin langsung nyamperin Valen karena dia gak tau lagi yang mesti kemana dan mungkin bikin semacam pengakuan dosa itu adalah cara terbaik buat mengeluarkan segala unek-unek masalah hidupnya dia sampe lah Karin nih ke gereja tempat si Valen itu berada bentukannya sih gak besar tapi aksesnya kayak semacam kita harus tutup banget dan bahkan bukan di jalan utama jadi kayak agak masuk gitu gengs pagarnya juga dari luarnya ditutup sampe-sampai pas Karin dateng nih harus laporan dulu sama si Sarpam bilang saya nih temennya ada cewek di dalam namanya Valencia disebutin juga tuh nama panjangnya baru deh dibolehin dibukain tuh masuk dan si Valen itu terlihat keluar dari pintu utama langsung melukarin yang disitu Karin tambah kenceng lagi nangisnya dipelukannya si Valen tuh di dalam Karin sama Valen sempet ngobrol-ngobrol panjang didengerin pokoknya dengan seksama nih keluhannya si Karin dimana ternyata si Karin bilang kalau dirinya gak terima kalau dirinya nih di DO karena hamil di luar nikah misalkan kalau dikeluarinnya atau dicabut beasiswanya karena alasannya nilainya turun ya dia masih bisa terima lah tapi kalau di DO karena hal ini dia bener-bener sebenernya merasa marah tapi saking marahnya kayak jadinya sampe nangis gitu loh kayak sampe lemes dia udah ngerasa ditinggal sama Rehani yang gak tanggung jawab terus sama kampus juga dia jadinya ngerasa semacam ditelantarkan gitu dilepeh bukannya dikasih support ataupun dukungan intinya begitulah waktu lagi ngobrol-ngobrol begitu ya Karin ini ngeliat kayak ada sekitar 20 orang lebih lah yang kayak orang-orang lagi nungguin konsultasi sama pendetanya jadi disitu bentukannya di luar ya bener-bener kayak gereja pada umumnya tapi saat itu memang sesinya kayak lagi nunggu antren dokter orang-orang pada duduk gitu kan di kursi terus satu-satu tuh masuk ke sebuah ruangan yang katanya si Valen itu ruangannya si pendetanya tapi disini maksudnya ruangannya bukan kayak bilik pengakuan dosa ya beber-beruangan aja kayak ruang kerja gitu udah nih cerita panjang lebar gak terasa tau-tau tinggal mereka berdua gitu udah pada abis orang-orang tadi Valen bilang coba deh kamu ngomong aja tuh sama Pak Richard kita disini nyebutnya Pak Richard aja si pendetanya nih yang dimaksud sama si Valen katanya Valen pokoknya Pak Richard ini tuh orangnya bijak dan kamu pasti lega deh kalau ngomong sama dia dia tuh gak pernah ngejudge orang segala borok-boroknya orang nih kayak dia terima aja karena Pak Richard bener-bener open-minded katanya dia aja udah bener-bener ngubah hidup aku kata si Valen ya tuh begitu ya disitu Karin kan yang lagi kalut ya iya-iya aja nurut dia masuklah tuh ke ruangan dan bertemu dengan si Pak Richard ini yang ternyata sosok Pak Richard itu tuh bule gengs sampai Karinnya awalnya nyapaknya itu pake bahasa Inggris karena kan dikira bule hi father i'm Karin gitu kan bla 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 tapi ternyata si Pak Richard ini fahsi bahasa Indonesia walaupun ya masih ada logat-logat bulenya gitu lah yaudah Karin cerita deh tuh semuanya tapi disini memang gua gak spill semua cerita yang diceritain sama si Karin ya takut ini nanti kalian ada lagi kalut misalkan keadaannya ikutan jadi gas rap juga lagi takut kita intinya Pak Richard itu bilang kalau namanya manusia pasti akan terus di uji sama Tuhan makanya orang yang taat dalam beribadah dan dekat dengan Tuhan makin besar ujian yang akan dia terima padahal gak semua manusia itu kuat loh dalam menghadapi ujian-ujian tersebut makanya banyak kan kasus orang yang mengakhiri hidupnya jadi ya namanya Tuhan itu katanya tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan dari manusia itu semua bohong mohon maaf ini ceritanya begitu ya kata si Karin ya emang ini cerita sesat inget loh jangan nanti gua dikira ngajarin alat yang sesat mau zublamin zale gitu ya cuman buat orang-orang yang lagi kalut macam Karin ini kalimat tersebut kayak masuk tuh ke kepalanya menjadi semacam pembenaran karena dia lagi mengalaminya merasakan mendapatkan cobaan yang kok ini berat banget ya saya gak sanggup loh pokoknya Karin ini didoktrin dengan kalimat-kalimat yang manipulatif Kings Parichet aja tuh juga bilang kayak gini jika Tuhan itu memang baik kita semua pas akan dimaafkan segala dosa-dosa manusia aja ditanggung sama olehnya maka dari itu untuk apa kita bersedih sedih dan sengsara di dunia yang dia ciptakan ini kita harus bersuka-cita selalu di dunia ini dan memanfaatkannya Karin pokoknya Karin itu dijanjikan akan mempunyai hidup baru yang lebih bahagia dan sejahtera entah kenapa memang si Karin ini merasa kata-kata dari Parichet ini kayak muduh candu menenangkan gitu dilingat segala keresahan dan kemarahannya itu reda yang seakan-akan emang ini nih jawaban atau kata-kata yang pengen gue denger sekarang akhirnya besoknya Karin balik lagi tuh ke gereja tersebut tanpa si Valen ya karena kan Valen juga gak bisa ya ada kuliah ada urusan sementara Karin kan udah D.O pokoknya sampai segitunya nih sekarang nih karena dia merasa apa ya menemukan sebuah tempat untuk bersemuji dan lari dari pahitnya dunia karena kalau di rumah doang gak kemana-mana kan takut ditanyain orang tua kok kamu gak kuliah itu kenapa perutnya gede gitu kan jadi memang pelariannya Karin yang pamitnya dari rumah pergi kuliah padahal sebenernya pergi ke gereja yang baru itu uniknya juga sebenernya si Karin ini sebenernya tahu dari awal kalau gereja tersebut bertentangan dengan ajaran yang selama ini dia anut di gereja sebelumnya makanya di hari kedua itu tuh Karin yang lumayan kritis ya anaknya kan lagi-lagi dia sebenernya pinter ya kecuali masalah cinta itu menanyakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ke si Parichard dan dengan senang hati semuanya dijawab sama Parichard satu-satu tanpa ada satupun jawaban yang kayak menjudge atau nge-glash berberkaya apa yang ditanya yang bakal dia jawab gitu jadi menurut Karin memang si pendeta Richard ini itu fair banget orangnya sampai akhirnya kan Karin tahu nih kalau jemaat di gereja itu menyembah setan buat melancarkan segala keinginan duniawinya terus Karin ada nanya begini ya terus pak kalau kita menyembah setan pasti kan ada konsekuensinya ya apakah disini akan ada tumbal-tumbalan yang diinginkan Parichard menjawab tuh iblis itu tidak meminta tumbal seperti dukun-dukun kelas bawah katanya gitu dia hanya akan mengambil jiwamu untuk menjadi pengikut setianya terus kalau jadi pengikutnya berarti kita kan akan masuk neraka dong pak bersama raja iblis iya betul karena konsekuensi menjadi pengikut iblis adalah kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau di dunia ini selama kamu hidup tapi nantinya kamu harus ikut bersamanya ke neraka tapi ingat bukankah Tuhan maha baik jadi nanti kita bisa meminta untuk dikeluarkan dari neraka loh emangnya bisa begitu pak yang kita sudah berjanji menjadi pengikut iblis hingga ke neraka Karin jika Tuhan tidak bisa berbuat demikian tandanya dia tidak sayang dengan umatnya dan berarti Tuhan tidak maha baik dong untuk itu mengapa kita harus menyembahnya jika sama-sama tidak baik berarti kan lebih baik menyembah yang sudah pasti memberikan kita kebahagiaan yang nyata saat ini yang bisa benar-benar kita rasakan langsung selagi kita hidup yaitu iblis yang terbaik diantara yang tidak baik ih gue tuh sampe merinding tuh ih kalau iman kalian ini lagi gak baik lagi goya-goyahan begitu ya udah skip aja jadi di video ini gue takut mau zabila min zalik pokoknya ih sesak banget oh iya disclaimer juga lah mumpung mas tengah nih kalau kalian misalkan lagi nontonnya sama misal orang tua atau sama orang-orang yang dirasa nanti akan ada ukur-ukurtan pause dulu aja nontonnya sendirian aja ataupun sama orang yang dianggapnya enak gitu karena nanti ada adegan-adegan atau cerita yang ya begitu deh akur itu udah kasih tau lah pokoknya ya disini ya akhirnya pokoknya banyak paham-paham deh tuh yang membuat Karin ini merasa kalau semuanya jadi masuk akal karena memang para penyembahsatan ini itu sangat bermain dengan logika dan rasional dunia gengs jadi buat orang-orang yang selalu mempertanyakan hal-hal dengan logika mencari alasan dan sebab akibat yang pasti itu yaudah deh bisa langsung klop sama ajaran-ajaran modal begini kalau tidak disertai iman yang kuat intinya pada saat itu Karin merasa sependapat dan bersedia menjadi pengikut dari gereja tersebut tapi jatuhnya belum official nih soalnya Karin juga kayak menchallenge dia nanya terus benefit duniawi yang bisa saya dapatkan kalau ikut dari jemaat gereja ini tuh apaan si Pak Richard bilang apapun yang kamu mau dan pikirkan Karin disitu Karin bilang oke kalau gitu saya mau kuliah di kampus yang pokoknya kampus unggulan terus saya mau punya cowok yang lebih bagus dari Rehan pokoknya lebih tinggi badannya tegap lebih cakep pokoknya kriterianya si Karin banget lah sama saya juga mau punya uang buat hidup mandiri sebagai wanita supaya nggak usah bergantung lagi sama orang tuanya juga nah ini satu hal lagi nih yang membuat orang-orang macam Karin ini melihat si gereja satan itu semacam kayak realistis soalnya kalau macam kayak cerita-cerita apa ya perdukunan yang disuruh kayak pesugihan itu kan terkesan kadangnya apa ya magic nggak masuk akal nggak bisa diterima sama logika lah pokoknya yang paling terkenal apa sih jadi babi ngepet melihara tuyul biar punya banyak duit terus gimana caranya biar bisa keterima di kampus unggulan pesugihan apa deh tuh atau bisa mendapatkan cowok yang cakep pakai susuk misalkan ya hal-hal yang mistis banget nah tapi dalam gereja satan ini semuanya nggak ada yang gitu-gituan dibikin masuk akal gimana Pak Richard ini awalnya menyangkupi semuanya dia bilang itu mah sangat mudah namun sebelum itu Karin diharuskan membuat perjanjian dengan gereja satan tersebut dulu dong dimana semua itu dilakukan dengan ritual perjanjian darah setelah Karin setuju nih dia dikenalkan dengan jemaat-jemaat yang lainnya yang ada di cabang gereja itu termasuk dengan Valen yang tentunya ya Karin udah kenal duluan ya jadi jemaat disana katanya hubungannya tuh sangat erat satu dan lainnya berberkaya menjadi keluarga baru untuk cabang gereja di tempat Karin sendiri itu total jemaatnya sekitar 230-an orang waktu itu tapi yang berberkali naafal dan ngeliat mukanya itu ya sekitar 20-an 40 korangan lah nah tapi walaupun judulnya tadi kan perjanjian darah kata Karin sih itu gak ada serem-seremnya prosesnya cuma kayak duduk bertumpu di depan altar gitu sambil megang kayu salib terbalik yang di ujung salibnya itu ada jerum kecil nah disitu Pak Richard kayak membacakan kalimat semacam poin-poin lah perjanjian-perjanjian yang harus dipatuhi sama si Karin dan disaksikan juga kurang lebih sekitar 20 jemaatan yang hadir setelah itu jadinya si Karin ditusuk pakai jarum terus darahnya kayak dicelupin di sebuah baskom kecil perak yang ada airnya gitu tercampur sama darahnya abis itu suruh diminum sama si Karin ampe abis yaudah dari situ secara official Karin resmi menjadi jemaat di gereja itu gitu doang gengs ya emang kedengerannya gak serem gitu kan by the way di gerejanya sendiri pun kalau di luar itu juga gak ada ornamen-ornamen yang aneh-aneh salib terbaliknya tadi pun itu hanya alat yang dipegang sama si Karin kan bukannya dipajang di dinding salibnya kebalik enggak yang mana memang biar orang-orang luar kalau sewaktu-waktu misalkan ada yang masuk ke gereja tersebut yang bukan jemaatnya kayak misalkan Karin di awal-awal tuh itu tidak curiga nah ornamen-ornamen aneh itu baru bisa terlihat itu mulai dari ruangannya paricar yang penuh tuh dengan simbol-simbol satani terus ada juga patung bapomet tuh namanya sama ada area besar tuh di belakang yang sering digunakan untuk berbagai macam kegiatan jadi semacam ruang serba guna gitu lah kalau misalnya ada rapat-rapat atau gathering dan hal-hal buat ngumpul ya biasanya diadakan di ruangan tersebut nah disitu juga ada tuh baru kayak salibnya kebalik beneran dipajang terus simbol-simbol pentagram dan simbol-simbol satani ke lainnya tapi suasainya lagi-lagi gak seserem itu ya biasa aja kayak gereja dan ruangan serba guna seperti halnya biasa tapi memang ada simbol-simbol begituan udah gitu aja bukan tau-tau ruangannya gelap horor terus lampunya merah gitu enggak nah setelah Karin udah official nih jatuhnya jadi pengikut dari gereja satan itu hal-hal yang tadi diminta sama si Karin itu pun satu per satu dipenuhi gengs mulai dia mau kuliah di universitas unggulan favoritnya beneran bisa loh gengs jadi jemaat dari gereja itu ternyata tersebar nih di berbagai daerah dan gereja Karin itu sebagai cabang kecil aja sebenernya karena di tempat-tempat lain juga banyak nah background dari para jemaat di setiap daerah-daerah itu tentunya bermacam-macam dari orang biasa sampai dengan orang-orang penting yang berpengaruh yang jelas rata-rata pengikutnya itu orang-orang piter dan yang kritis seperti Karin tentang masalah logika duniawi intinya ada nih salah satu jemaat di cabang lain yang punya koneksi buat bisa memasukkan si Karin ke universitas yang dimaksud jadi Karin sudah dijamin akan masuk ke situ yang walaupun jatuhnya akan pindah kota ya karena universitasnya bukan di kota tempat Karin berada sekarang ya cuma lagi-lagi gereja ini kan tersebar di mana-mana nih jadi gak masalah karena di kota itu pun Karin bisa tetap ke gereja setannya walaupun jatuhnya di cabang lain yang intinya koneksi dan hubungan dari masing-masing cabang ini itu benar-benar bagus dan solid banget jadi lo butuh apa bisa di provide karena koneksinya sebanyak itu luas banget udah nih Karin kan jadinya lumayan amaze juga ya bisa mendapatkan koneksi semudah itu ya cuma memang dia baru bisa masuk kuliahnya di tahun ajaran selanjutnya jadi ada proses nunggunya dulu lah sementara itu karena jatuhnya nganggur ya Karin pun aktif hampir setiap hari ke gereja setan tersebut buat memberikan semacam pelayanannya jadi di gereja awal yang sebelumnya yang dia sama orang tuanya itu sering ngasih pelayanan sekarang si Karin itu pindah ke gereja yang lain dia memberikan pelayanannya juga lah disana tapi semua itu lagi-lagi belum diketahui sama keluarganya ya pokoknya keluarganya tahunya nih setiap hari ya Karin pergi ke tempat kuliahnya dan memang gak pernah ke gereja yang awal sebelumnya dikiranya emang sibuk aja banyak bugas padahal orang-orang gereja sebelumnya tuh udah sering nanyain kayak Karin kemana? Karin apa kabar? tapi ya Karin terus menghindar jatuhnya dia malah menganggap gereja awalnya itu tuh kayak positif banget sih nyanyiin mulu namanya pelayanan kan mau-mau gue dimana gitu kalau gue lagi mau disitu ya disitu disana ya disana gitu gak usah ditanya-tanya ya namanya si Karin lagi ke hasil aja ya soalnya ya karenanya lagi ya nih gengs memberikan pelayanan di gereja setan itu ternyata aduh itgan beda sama pelayanan-pelayanan yang semestinya kan bisa dibilang ya biasanya tuh volunteer ya dengan ikhlas nih biar nanti yang balas Tuhan namanya kan memberikan pelayanan ke Tuhan tapi kalau di gereja setan ini melakukan pelayanan itu tuh ada hepingnya ada bayarannya karena lagi-lagi disana dianggapnya ya kalau lo memberikan tenaga dan kontribusi lo itu akan langsung dihargai dimana donator dari gereja setan itu katanya gak main jor-joranya kalau ngasih dana pokoknya aja nih silkarin waktu itu bilangnya jatuhnya kan dia bisa dibilang full time juga ya dan tiap hari dia kesana berkara kagak kuliah itu sebulan aja bisa dapetin 6-8 juta tahun segitu loh UMR tahun segitu kira-kira masih berapa ya 3 jutaan deh kayaknya berarti kan berapa kali lipat tuh apalagi kalau karen nih bisa ngajak orang yang berpotensi buat join juga ke gereja setan itu bakalan dapet bonus fee 10 juta per orang ya pokoknya tapi ada kriteria kriteria yang tertentu buat orang-orang yang direkrut ini gak bisa salah-salahan gak semua orang nih bisa diajak langsung masuk gitu aja tapi kenapa karen itu bisa tau-tau direkrut sama si Valen alasannya apa? nanti ada alasannya kalian simak makan sampe akhir ya ngangak lu langsung pada tobat pada dan berarti si Valen ini dapet fee dong karena masukin si Karin ya jawabannya sangat mungkin tapi Karin memang tidak pernah nanya langsung ke si Valen dan nganggep gak apa-apa juga lah menurutnya karena buat Karin pribadi itu ternyata cukup sulit untuk mencari dan merekrut orang yang tepat sesuai kriteria pokoknya selama dia bergabung di gereja tersebut Karin nih belum pernah bisa melakukan hal itu ya jadi dia dapet duit dari pelayanannya aja selama dia jatuhnya semacam kerja di gereja itu yang mana hal itu sebenernya juga bisa termasuk ke poin yang diminta sama si Karin buat dapetin uang supaya katanya dia bisa hidup mandiri gak minta uang sama orang tuanya lagi dengan gaji segitu yang udah di atas rata-rata ya pada tahun itu Karin merasa ya baru-baru udah berpenghasilan dia sampe beliin mama papanya tuh handphone baru terus ngerenof kamarnya sendiri nih kan soalnya nanti dia mau punya dedek terus beli barang-barang yang dia mau mempersantik diri sama buat biaya ke dokter juga ingat Karin ini lagi hamidun loh tapi yang di highlight sama Karin dalam hal ini lagi-lagi perwujudan dalam mendapatkan uang itu bisa dibilang sangat masuk akal juga bukan Toto yang kayak tadi tuh kayak majik-majikan melihara tuyul jadi bener-bener ngepet pesugihan dengan tumbal-tumbal yang serem-serem eh Toto jadi kayak gitu tanpa sebuah kagak pake kerja ya taunya di gereja saatnya tuh gak ada yang gitu-gitu jadi make sense banget lu kerja bantu-bantu digaji dengan nominalnya memang cukup besar karena tadi donatornya juga jor-joran tajir-tajir dan di titik itu pun Karin belum melihat ya hal-hal atau sesuatu-sesuatu yang seram karena kegiatan rutin yang dilakukan di gereja tersebut semenjak Karin ini bergabung ya kayak beberapa kebanyakan gereja lainnya melakukan pujian-pujian dan nyanyi-nyanyi lagu-lagu tapi ditunjukkannya bedanya buat Zetan aja terus lagu-lagunya juga tipe-tipe yang kayak semacam death metal gitu katanya yang kebetulan ya Karin suka-suka aja sama genre-genre begitu dibilangnya di kupingnya gak pengang kok enak-enak aja yaudah dikuasin sama Zetan sih soalnya ya nah sampai suatu hadisi Pak Richard ini itu bilang kalau akan ada kegiatan di tanggal sekian gitu buat melakukan ritual pemujaan khusus disitu kamu bisa sekalian deh mendapatkan lelaki yang mungkin sesuai nih sama kriteria permintaan kamu Pak Richard juga ngasih tuh daftar list nama-nama jadi jemaatnya lengkap pokoknya kontaknya, tempat tinggalnya, pekerjaannya sama fotonya gitu jadi satu file dimana Karin bertugas leponin tuh satu-satu dari list itu jadi kayak ada semacam total 26 nama yang udah di list ya dimana Pak Richard bilang itu adalah nama-nama yang terpilih pokoknya ada 13 nama laki-laki dan 13 nama perempuan termasuk ada filenya juga Karin disitu diantara 13 nama perempuannya yaudah Karin yang emang jatuhnya salah satu kerjaannya di gereja itu macam jadi admin juga leponin satu-satu nih ngabarin kalo tanggal segini dipanggil ke gereja ya karena anda terpilih gitu bla 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 dan semuanya bilang oke jadi gak ada tuh percakapan kayak aduh maaf ya saya sibuk tanggal segitu atau eh telepon nanti lagi nanti ya saya lagi di jalan nih gak ada semuanya ramah dan bilang oke terima kasih ya saya akan hadir udah nih Karin melanjutkan hari-harinya seperti biasa sambil nunggu event ritual di hari hatnya itu kan sampai langsung aja kita cepetin ke hari hatnya ya di awal acara dari gereja itu dilakukan seperti biasa orang-orang berada di gereja utama yang seperti gereja kebanyakan yang udah gue bilangin tuh melakukan pujian-pujian dan nyanyian-nyanyian dari jam 4 sampai jam 6 sore habis selesai dari situ list-list tadi yang sudah dipilih disuruh lanjut pergi masuk ke ruang serbaguna di belakang dan jemaat yang lainnya dipersilahkan untuk pulang disitu Karin ngeliat nih ada kayak semacam dua bapak-bapak yang kayak deketin Pak Richard kayaknya sih dua bapak-bapak itu meminta buat ikut masuk ke dalam ikut acaranya tapi sama Pak Richard gak diizinin dia bilang karena kuotanya sudah terisi lain kali ya Pak dan disitu si dua bapak-bapak ini kayak tampak kecewa gitu merengut gitu pulangkan jalan keluar disitu ya Karin gak tau nih kenapa sih bapak-bapak kecewa banget mukanya enak kan juga pulang ngopi-ngopi di luar taat banget tuh jadi orang yaudah setelah list dari jemaat-jemaat yang terpilih itu masuk ke ruang serbaguna Karin disuruh memastikan kalau semua pintu gereja sudah dikunci dan satam di depan itu juga disuruh nutup gerbangnya dan memastikan gak ada orang luar yang boleh masuk ke dalam gereja karena akan dilakukan ritual yang bersifat sangat private dan sakral disitu Karin juga jadi lumayan penasaran sebenernya ritualnya kayak apa ya karena kan yang udah-udah dia cuma pernah ikut ritual tadi tuh perjadian darah yang menurut dia B aja sama ya kegiatan gereja yang biasa juga pujian-pujian yang penyembahan yang bedanya cuma buat sehatan aja udah nah abis dia udah bilang ke satam nih dan masih buat ngunci-ngunci semuanya Karin nusul deh tuh pergi masuk ke ruangan serbaguna pas buka pintu ini gue bakalan sensor-sensor kali ya maaf banget nih abisnya kayak aduh gimana gitu kita juga bingung nyeritainya semua orangnya tuh udah kekari pake baju lanjut mula ilang jadi dari 26 orang list yang ditelepon Karin kemarin-kemarin eh berarti 25 ya karena 26nya kan termasuk Karin semuanya udah Toto jreng begitu di dalam ruangan termasuk Parichardnya itu namanya kaget sekaget-kagetnya lah kita aja yang bacain juga kaget banget ya apalagi si Karin yang Toto ngeliat dengan mata kepalnya sendiri jadi ternyata tujuan ritual itu dari list 13 cewek tadi memang harus dibuahi sama 13 list pria ini plus 1 pria si Parichard yang disebutnya itu adalah ritual one connecting ya nanti jikalau ada yang hamidun jadinya akan dijadikan seserahan untuk perjamuan kudus versi mereka duh terus si Karin ini kenapa ikutan kan udah hamidun disitu si Karin ini diikutsertakan sebagai wujud jawaban dari permintaan Karin yang katanya mau cowok cakap loh dan memang ternyata di antara 13 list pria itu ada yang sesuai kriterinya Karin banget jadinya dalam ruangan itu sok mangga atuh Karin disantap lah itu kalau kamu emang suka banget gak sih gila banget gue kayak ini cerita apa jadi bener-bener bisa dibilang seluruh permintaan Karin ini akhirnya bener-bener diwujudkan dan lagi-lagi dengan cara yang ya dimilai masuk akal tapi gila sih tapi bukan tau-tau ada kayak susuk ataupun cowok ini jin gitu nyaman jadi cowok-cokap enggak ini real ya cowok beneran jemaah itu juga dimana pokoknya malam itu ini gak bisa gue ceritain semuanya ya yang jelas semuanya ini bebas mau sama siapa maunya sama 2 orang kek mau 3 orang kek gantian sama si A terus ke si B kek silahkan aduh kacau total nah si Karin juga baru kalau di dalam list yang disebut ini orang-orang pilihan itu memang bukan dipilih dari tampangnya yang cakep misalkan atau dia kaya atau miskin enggak begitu karena kan gimana pun juga Karin yang ngurusin nih tapi memang disitu pilihannya itu disortir dari kayak semacam riwayat kesehatannya kesuburannya yang rata-rata memang perempuan-perempuan muda yang belum menikah dan tidak pernah melahirkan juga dan ada tes penyakit menularnya juga gengs dimana semua orang dalam list itu bersih semua dan menyatakan sehat bagus itulah maksud dari orang-orang yang terpilih jadi di dalam adegan hari itu gak ada rasa takut berhubungan satu sama lain ya kagak usah ngomongin takut-takutnya masalah dosa ya mereka aja nyembahnya sehatan lu kagak mikir yaudah gak peduli sama dosa Karin yang ngeblank sesaat ya ngeliat pemandangan kayak begitu disampernya sama si cowok yang si Karin ini suka yang membuat dirinya goyah gengs gak nafes dulu kali ya dapet cerita kok gila-gila begini kadang suka heran aku tuh ngerti kan jadi kenapa gue tuh gak mau nge-spill up kayak nama daerahnya nama tempatnya kayak nama orang kejadian-kejadiannya kayak AP karena ya aw-ah banget begini ceritanya nah lanjut ya setelah malam itu Karin diberitahu sama Pak Richard kalau Janine ada di dalam kandungannya itu harus dibuang di tanggal 20 Desember nanti by the way kejadiannya malam kemarin itu sekitar bulan November ya dan kandungan Karin ini udah mau berjalan dua bulanan yang ternyata bayinya Karin ini juga akan dijadikan jamuan kudus buat para petinggi gereja Karin disitu yang kayak semacam-masih bingung iya-iya aja tapi setelahnya dia langsung nanya nih ke si Valen kayak Valen lo tau ya Valen bilang iya itu emang salah satu ritualnya tapi kan emang-emang bukan kamu para petinggi gereja ya tenang aja udah lagian itu kan juga anaknya Rehan yang gak tanggung jawab sama kamu ini kesempatan kamu loh buat buang itu baik ngapain juga lu gedein kalau lu bisa ngasih jamuan bayi lu itu hidup lu bakalan aman bakalan ditanggung bakalan di backupin sama mereka udah pasti terjamin semuanya gua aja iri sama lu sampai sekarang gua gak pernah tuh masuk ke list ritual one connecting ke lu lu harusnya bersyukurin bisa langsung masuk begitu walaupun orang baru padahal bayi lu itu juga bukan dari hasil ritual eh mohon maaf ya pas gua denger ceritanya begitu bersyukur gimana sih konsepnya gede banget gua mencivalin sumpah dah keadaan begitu disuruh bersyukur lagi gila-gilanya sih nah tapi Karin beda tuh dia mikir ya juga ya tau di satu sisi kan dia memang gak menginginkan itu bayi tapi ya memang gak pernah terpesit sama sekali ya buat dia buang itu janin ya Karin mikir sebelum tambah gede kayaknya ini juga waktu yang pas biar rahasinya itu bisa dia keep selamanya tanpa orang tuanya tau yaudah sampe menunggu tanggal 20 Desember ya mana itu katanya memang tanggal keramat buat para satanic people begitu ya satanic people nyebutnya ya abis apa dong satanic love atau satanic curse awdah udah agak konsepnya toko puyeng nah pokoknya sembari nunggu bulan Desember tanggal 20 tuh dari 12 wanita yang tempoh hari ikut dalam kegiatan one connecting tuh ada 3 orang nih yang menghubungi si Karin bilang kalo bahkan aku hamil dengan suara yang happy bahkan mereka juga tau ya janinnya itu bakal dijadikan jamuan nah tapi kok mereka happy ya gimana gak puyeng gua dengernya ya yaudah di list lagi tuh dari mereka bertiga termasuk plus satu si Karin jadi berempat diberikan sejumlah uang dari gereja untuk berobat nih memastikan janinnya itu sehat karena gak boleh gugur dulu nih sebelum waktunya kan mendekati tanggal 20 terjadi pergolakan batin nih dalam dirinya si Karin dimana dia juga jadi takut-takutan apa iya dia tega yang membuang bayinya kan bayinya gak bersalah dan setau dia juga amannya kayak menggungurkan usia bayi itu sekitar 40 hari maksimal nah ini udah 2 bulan ke atas datanya si Karin bahaya gak tuh ya di satu sisi juga naluri keibuannya Karin ini belum muncul ya dia ini masih muda dihianati cinta pertama jadi gak ada rasa cinta ke calon babynya itu sementara dari pihak gereja awal tuh gereja yang originalnya itu sebenernya terus mencoba menghubungi si Karin kayak nanyain kabar kok gak pernah dateng-dateng tapi tetap aja si Karin gak mau nangkepin dia ngerasa kayak buat apaan sekarang yang membantu dia mendapatkan segala keingatan duniawinya itu kan gereja setan ya cuma kalau di rumah si Karin ini masih bersikap normal ya bukan tau-tau jadi anak pembangkang gitu atau nyolot gitu ke orang tua gitu enggak masih sesopan jadi lagi-lagi orang tuanya ini bener-bener gak tau gak nyangka sama sekali dia kiranya anaknya udah gede sibuk sama tugas-tugas kuliahnya jadi yaudah jarang ibadah dan badannya mungkin keliatan gedean karena makan mulu kali stress tuh banyakan tugas gak ada pikirannya anak saya hamil ikutan ke gereja setan gitu ih all of blue aja pikiran kayak gitu gak ada sama sekali dan protensi Karin itu kan juga gak besar-besar banget untuk kekonon orang hamil ditambah dia juga bebet-bebet jadi gak ada keliatan-keliatannya nah yaudah sampailah di tanggal 20 Desember disitu gak ada jemaat lain yang hadir selain Karin sama tiga cewek yang hamidun tadi ya nah cuma ada tamu dari luar yang baru pertama kali Karin lihat yang katanya itu oleh petinggi-petinggi dari cabang-cabang gereja lainnya pokoknya selain ada parichard ada dua pendeta lain nih mohon maaf kita nyebutnya pendeta ya ya maksudnya juga pendetanya disini sesat dan ada satu orang wanita yang mukanya tuh kelihatan indoblasteran gitu lah nah disitu si Karin sama tiga cewek lainnya itu dikasih semacam obat dan minuman air yang katanya itu bisa meluruhkan bayi disitu Karin ini merasa bener-bener sakit gak udah bukan definisi sakit lagi deh hampir kayak mau mati rasanya perutnya tuh bener-bener kayak udah remes-remes kita cepetin aja ya mual gue lama-lama sampai akhir yaudah tuh janinnya luruh dan keluar semuanya total jadinya ada 4 janin ya dan yang paling gede ya punya si Karin karena paling lama disitu posisi kondisinya Karin itu udah lemes banget kayak baru-baru udah mau pingsan dia yang posisinya masih tiduran cuma bisa kayak ngeliatin janin-janin itu dibawa sama 4 petinggi gereja terus dimasukin ke blender iya geng sih di blender gak kuat gue yang ngomongnya lemes banget itu bikin janin semutis apa bagaimana ya boleh udahan gak sih gak kuat soalnya katanya wujudnya jadi kayak semutis kental merah gitu geng terus dituang di mangkuk cawan gitu ada 4 dan dari keempat petinggi gereja itu mulai melakukan ritual lagi dengan membuka baju mereka jadi bulek dan disitu si Karin ngeliat si yang wanitanya yang mukanya belas terang tadi tuh katanya tuh memiliki tatuk bunga mawar hitam di bagian dada kirinya gitu gengs yang mana selama Karin kerja di gereja tersebut dia tau tuh kalau simbol itu adalah perwujudan dari the sister of the light yang berarti itu adalah salah satu permansuri atau wanita pilihan isu versi Raja Iblis nah waktu si 4 petinggi ini meminum itu smoothies netes-netes ke badannya si Karin juga gak kuasa nahan mualnya terus dia muntah pingsan dia nah dalam pingsannya itu kan ini bermimpi dia ngeliat ada seorang bayi yang udah lahir itu nangis di tengah gurun pasir dan keadaannya itu panas banget entah kenapa pas Karin ngeliat itu bayi hatinya merasa sakit dan berdosa banget disitu Karin juga merasa tersiksa dan ketakutan sampai tau-tau ada cahaya terang yang muncul berbentuk salib gitu dimana tau-tau perasanya Karin jadi kayak penamat dan semuanya langsung kayak rasanya adem gak lama dari situ Karin bangun dan ternyata dia udah ada di rumah sakit entah kenapa perasanya langsung galau dan Karin nangis sejadi-jadinya dia merasa telah melakukan kesalahan besar ternyata disitu Karin dinyatakan telah keguguran yang statusnya karena ketahuan minum obat tapi pihak rumah sakit gak tau ya penyebabnya apa dikiranya emang kayak mau gugurin aja kan kasus-kasus seperti itu banyak ya memang setelah sudah baikan dia pulang ke rumah gak betulan ternyata di rumah itu ada pendeta Felix namanya yang dari gereja lamanya Karin tuh mau gak mau Karin udah ketemu dong ya masa dia mau toto kabur gitu kan tapi pas tata-tata apa nih toto hatinya Karin itu kayak bener-bener nyus banget dan gak bisa memenuh air matanya lagi dia nangis sejadi-jadinya dan langsung dirangkul sama pendeta Felix tapi pas kayak baru memerangkul nyentuh Karin tuh pendeta Felix kayak terkejut kayak misalkan orang yang tangannya megang panci panas kayak gimana sih disitu toto pendeta Felix nangis juga sambil bilang anakku apa yang telah kamu perbuat sampai sejauh ini maafkan bapak karena tidak berhasil menjagamu kalimat itu yang membuat si Karin tambah penceng lagi nangisnya karena kok malah si pendeta Felix ini yang minta maafkan salahnya si Karin akhirnya di hari itu juga si Karin didudukan dengan orang tuanya nih dan pendeta Felix tuh di rumah Karin menceritakan apa yang telah dilakukan mulai dari kehamilannya sampai dengan gereja setan tapi yang aneh waktu dia menceritakan mengenai kejadian-kejadian di gereja setan itu mulutnya ini terasa kayak berat sampai kata-kata ini kayaknya kedengeran kayak orang cadel dan terbata-bata namun pendeta Felix tuh bilang tidak apa-apa nak lawan sebisa kamu kita mengerti posisi kamu saat ini jadi Karin ini cerita dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak jelas tapi pendeta Felix ini sabar untuk mendengarkan semenjak itu akhirnya si Karin ini memutuskan untuk mau kembali ke jalan yang benar dan melakukan yang namanya pelepasan tetapi karena perbuatannya Karin ini bisa dibilang telah menjual jiwanya ke iblis jadi proses pelepasannya pun susah banget susahnya banget dan semenjak itu hidupnya penuh dengan teror sebenarnya ini panjang banget ya kata itu cerita dari pasca pelepasannya Karin atau kalau dalam Islam berarti istilahnya semacam rukiah bolak-balik lah dia kesulupan dan hidupnya berubah jadi mencekam jadi sepanjang cerita tadi kan sebenarnya kagak ada setan-setanannya tuh nah waktu periode pelepasannya lah itu baru banyak jadi cerita-cerita seremnya cuma kita kalau mau lanjutin di kesempatan lain aja lah ya ini udah panjang banget nih kayaknya nih komen di bawah aja kalau kalian memang mau denger versi dari cerita pasca pelepasannya itu sampai intinya dia menjalani semacam menjadi kesaksian yang kalau dikristian berarti kayak apa ya kesaksian menjadi saksi apa yang telah dialami dan dia perbuat biar orang-orang nih gak ikut salah mengambil dan mengikuti jalan seperti si Karin ini karena keluarnya susah banget nanti gue coba tanya-tanya lagi deh ya sama Mbak Karin ini mengenai periode pelepasannya yang secara lengkap maksudnya tapi kalau Mbak Karinnya mau cerita lagi jadi kalian-kalian pada sabar ya jangan pada ngegas soalnya dalam cerita yang dikirimkan itu cerita pelepasannya sebenarnya gak lengkap-lengkap banget kayak Mbak Karin ini juga langsung cerita kalau mengenai gereja setan yang sendiri itu semenjak kalian pernah denger gak waktu itu ada kasus agama seserli Aiden di tahun 2005 tuh ditangkep nah organisasi gereja setan ini juga itu kayak langsung waspada dan bener-bener menutup akses menjadi private banget yang sebelumnya juga private ya tapi ini lebih-lebih lagi sampai-sampai nih Karin itu udah gak tau lagi kabarnya gimana dan semenjak dari situ teror-toror dari pihak gereja itu juga satu persatu mulai menghilang so itu guys pengalaman yang bikin pusing banget tentang seseorang yang bisa-bisanya masuk ke gereja setan ya semoga nanti Mbak Karin mau ngelanjutin ceritanya ya share-share cerita waktu macam pelepasannya tuh sehoror apa sih? jadi buat kalian nih kalau pada mau denger siapa tau nih Mbak Karin bersedia pada komen di bawah makanya ya ya pokoknya maaf-maaf kalau ada salah-salah kata sekali lagi ini pokoknya tentang sebuah ajaran yang sesat tidak ada pembenaran sama sekali dalam agama apapun kagak ada diajarin begini-beginian karena walaupun disini judulnya ada gereja ada pendeta tapi ini semua versi kebalikannya dah salibnya aja kebalik semoga kita semua dikuatkan ya imannya ya apapun agamanya deh pokoknya ya kini ke hal-hal yang baik-baik aja udah jangan udah tau sesat masih ya jadi hajar perkara kecewa nih sama dunia yaudah lah bener-bener lemes gue puyeng banget namanya ceritanya gak paham ada begitu gini-ginian di dunia ya mending kita nontonin infotainment aja udah besok-besok dah lebih ringan gitu beritanya gak bikin otak puyeng ya tak ingin semuanya nonton ya pokoknya lu pada subscribe kenapa kita udah puyeng begini tapi kalau udah pada subscribe terima kasih banyak sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya pokoknya bulan ini akan ada banyak teman cerita sih karena kan horoktober ya oke siap mantap Assalamualaikum Assalamualaikum